Pendekar Macu Keranjang, Jilid 06 Kongkong, kemanakah Kongkong hendak membawa anakku? Tanya istri perkong sambil mencucurkan air mata, memandang pada anak kandungnya yang sekarang sudah dipondong oleh kakek suaminya. Aku akan membawanya bersembunyi di pegunungan Kunlun di mana aku bertapa. Tak usah khawatir, kelak jika sudah tidak ada bahaya atau ancaman dari para pendeta lama, Tentu anak kalian akan ku kembalikan kepada kalian. Aku akan menjaganya baik-baik dan akan mendidiknya. Pada malam hari itu juga kakek Pek Hun kemudian pergi membawa cucu buyutnya yang dipondongnya dan dibawanya berlari cepat. Sementara itu perkong sibuk merangkul dan menghibur istrinya yang menangis dengan sedih. Sungguh pun dia tahu bahwa anaknya berada di tangan orang yang akan melindunginya, dan walaupun dia sudah memperoleh penggantinya, seorang anak laki-laki yang bertubuh sehat dan montok, akan tetapi hati ibu muda ini tetap saja berduka karena harus berpisah dari anak kandungnya yang baru berusia dua bulan itu. Hanya dengan setengah hati dia suka menyusui anak yang dibawa oleh kakek Pek Hun. Melihat keadaan istrinya itu, Pek Kong lalu minta bantuan seorang wanita pengasuh dan seorang niko untuk menjaga anaknya, setiap istrinya roh dan minta diajak berlayar untuk menghibur hatinya. Mereka berdua sering naik perahu layar dan mencari ikan, suatu kesibukan yang kadang-kadang bisa mendatangkan kegembiraan di hati istri Pek Kong membuat dia melupakan kedukaannya. Ketika Lem Hai Siang Mo, yaitu Siang Kuan Leng dan istrinya, Ma Kim Lee, datang ke kuil itu dan menculik anak mereka, membunuh pengasuh dan niko kemudian meninggalkan mayat anak yang mukanya rusak, Pek Kong bersama istrinya juga sedang mencari ikan di tengah lautan. Mereka berdua sangat kelembira karena pada waktu itu sedang musim udang sehingga jala mereka menghasilkan banyak udang besar. Tentu saja mereka terkejut bukan main sesudah kembali ke kuil dan melihat betapa dua orang pengasuh anak itu telah lewas dan anak mereka telah ditukar dengan seorang anak sebaya yang sudah tewas pula dengan muka rusak. Hal ini sungguh mengejutkan hati mereka dan barulah mereka yakin benar bahwa memang anak mereka itu selalu diincar orang. Untuk memperkuat peristiwa itu, demi keselamatan anak mereka, suami istri ini lalu menyebar luaskan berita tentang pembunuhan anak mereka. Benar saja. Begitu terdengar berita bahwa anak mereka yang di luaran terkenal sebagai Sintong itu terbunuh, seketika banyak orang aneh bermunculan dengan alasan melayat, akan tetapi yang sesungguhnya hendak membuktikan dan menyelidiki. Bahkan tiga orang pendekta lama dari tiba-tiba muncul di ambang pintu dan mereka ini sengaja datang untuk memeriksa dan membuktikan sendiri mayat anak kecil itu. Selain tiga orang pendekta lama, di antara para tamu yang datang melayat terdapat pula suami istri penghuni goa iblis pantai selatan. Sepasang iblis ini datang terlambat sebab jenazah mikau, pengasuh dan anak kecil itu sudah dikubur. Akan tetapi, pada malam harinya mereka membongkar tiga kuburan itu lantas memeriksa keadaan mayat yang sudah hampir membusuk itu. Dari hasil pemeriksaan inilah mereka dapat menemukan jarum-jarum yang digunakan oleh Makimli untuk membunuh nikau dan pengasuh, dan mereka pun bisa menduga siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Mereka adalah orang-orang cerdik, karena itu mereka tak percaya bahwa anak kecil yang tubuhnya penyakitan dan mukanya rusak itulah yang dikabarkan sebagai sintong, anak kandung suami istri pendekar pet. Suami istri yang bertubuh sehat dan hidup bersih itu tak mungkin mempunyai anak berpenyakitan seperti itu. Tentu Lam Hai Siang Mo mencuri anak ajaib itu dan menukarnya dengan anak kecil yang mereka bunuh pula. Memang sudah lama suami istri penghuni goa iblis pantai selatan bermusuhan dengan Lam Hai Siang Mo, juga mereka ingin sekali menemukan sintong untuk dibawa kembali ke Tibet dan diserahkan kepada para pendeta lama supaya mereka memperoleh hadiah benda-benda mukjijat. Oleh karena itu, mereka segera mulai melakukan pencarian sambil memperdalam ilmu silat mereka karena mereka maklum bahwa musuh besar mereka itu, Lam Hai Siang Mo, merupakan lawan yang tangguh. Ketika itu Pekong dan istrinya merasa bahwa anak kandung mereka sudah aman dan mereka boleh kembali lagi ke Nam Cong. Bukankah sesudah kini tersiar berita bahwa anak kandung mereka yang disebut sintong dan diinginkan oleh para pendeta lama itu tewas, mereka tak akan mengalami gangguan lagi. Karena itu mereka pun kemudian melakukan perjalanan kembali ke barat, menuju ke Nam Cong. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang tua mereka beserta para anggota Pek Simpang yang sedang berbondong-bondong menuju ke timur meninggalkan kota Nam Cong. Tentu saja pertemuan itu amat mengejutkan dan apakah yang telah terjadi di Nam Cong. Kiranya urusan sintong menimbulkan banyak peristiwa yang menyedihkan. Pada saat mendengar bahwa Pekong beserta istrinya melarikan diri dari kota Nam Cong, para pendeta lama menjadi amat marah. Mereka segera pergi mengunjungi perkumpulan Pek Simpang di Nam Cong. Yang berangkat adalah lima orang pendeta lama yang menjadi utusan para pimpinan lama di kota Lhasa. Pekibu sudah menduga bahwa para pendeta lama tentu tidak akan tinggal diam saja, maka dia pun sudah bersiap dan menyambut kedatangan kelima orang pendeta lama itu dengan sikap ramah dan hormat. Para pendeta itu dipersilakan duduk, akan tetapi mereka tidak mau duduk dan sambil berdiri dengan sikap kaku. Mereka memandang pada Pekibu dengan alis berkerut. Seorang di antara mereka yang menjadi pimpinan lalu bertanya dengan suara lantang. Pek Pangcu, kami datang diutus oleh para pimpinan kami untuk menanyakan kesehatan putra Pangcu dan terutama keadaan kandungan anak mantu Pangcu. Pekibu dapat menduga bahwa tentu para pendeta itu telah mendengar bahwa anaknya bersama mantunya sudah melarikan diri. Hal itu sudah lewat lima hari, maka dia merasa aman dan dengan sikap ramah dia menjawab. Terima kasih banyak atas perhatian para suhu di Lhasa. Keadaan mereka baik-baik saja berkat doa restu para suhu yang mulia. Siancai, kalau begitu bagus sekali. Harap Pangcu suka mempersilahkan mantu Pangcu untuk keluar karena kami ingin menyaksikan sendiri keadaan kandungannya. Pekibu tidak bermain sandiwara lagi. Harap Minggowi suhu ketahui bahwa Pekong dan istrinya tidak berada di rumah. Mereka sedang melakukan perlawatan ke timur untuk pulang ke kampung halaman karena mantu saya ingin melahirkan di sana, dekat dengan keluarga orang tuanya. Omi Tohut pendekta lama itu membelalakan mata, tindakan yang dibuat-buat karena sebenarnya dia pun sudah mendengar tentang kepergian mereka itu. Bagaimana Pangcu memperbolahkan mereka pergi tanpa setahu dan seizin pimpinan kami? Inilah pertanyaan yang dinanti-nanti oleh ketua Pek Simpang. Dia mengerutkan alisnya. Memang harus diakuinya bahwa semenjak dulu, sejak ayahnya mendirikan Pek Simpang, keluarga Pek menjadi sahabat-sahabat baik dari para pimpinan pendekta lama di Lhasa. Akan tetapi sekali ini, dia menganggap bahwa pihak pendekta lama terlalu mencampuri urusan dalam keluarganya. Gowi suhu harap suka mengingat bahwa Pekong adalah anakku dan istrinya adalah mantu kami. Jika mereka pergi mengunjungi keluarga di kampung halaman, jauh di timur, mereka cukup memperoleh ijain dari kami sebagai orang tuanya. Kenapa harus setahu dan seizin pimpinan para suhu di Lhasa? Om Itohut. Apakah Pangcu tidak tahu apakah pura-pura tidak tahu? Mantumu adalah wanita yang telah dipilih oleh Seng Buddha untuk melahirkan calon guru suci, calon dalai lama. Tentu saja selama mengandung, dia harus berada di bawah pengawasan kami dan dia tidak boleh pergi begitu saja tanpa izin kami. Bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sintong? Hati Pekibu merasa amat mendongkol, akan tetapi dia menahannya karena dia pun tak ingin bermusuhan dengan para pendekta lama. Harap Minggui jangan khawatir, mereka akan selamat. Dan pula, belum tentu menantuku akan melahirkan anak ajaib yang kelak akan menjadi dalai lama. Sudah pasti. Ramalan kami tak akan meleset. Yang dikandungnya adalah Sintong yang kelak akan menjadi pimpinan kami. Gowi harap jangan lupa bahwa bagaimanapun juga, yang dikandung itu adalah anak dari Pekong dan calon cucuku kata Pekibu dengan suara agak keras karena dia mulai marah. Omi Tohut, pertimbangan akal Pangcu benar-benar dangkal. Dalam hal ini keluarga Pak hanya dipinjam saja. Anak yang akan terlahir itu adalah untuk kami, untuk dunia, bukan untuk keluarga Pangcu pribadi. Sudahlah, harap Pangcu beritahu kemana mereka pergi, supaya kami dapat cepat menyusul dan mengajak mereka kembali ke sini atau langsung saja kelasa karena kandungannya sudah tua sehingga dia harus mendapat perawatan dan pengamatan langsung dari kami. Marahlah Pekibu. Para suhu sungguh keterlaluan dan tak memandang persahabaran lagi. Apapun pendapat para suhu dilasa tentang anak yang akan terlahir itu, dia tetap calon cucuku dan keluarga kami, dan kami yang paling berhak untuk menentukan tentang dirinya. Siancai, sesungguhnya Pak Pangcu yang tidak memandang persahabatan. Tentu Pangcu sudah memaklumi bahwa seluruh wilayah di Tibet unduk kepada pimpinan kami di Lhasa dan pimpinan kami merupakan kekuasaan mutlak yang harus ditaati oleh seluruh orang yang tinggal di Tibet. Keluarga Pek sudah dipinjam serta dipilih untuk melahirkan seorang calon dalai lama, tapi Pangcu sekeluarga tidak bersyukur atas karunia itu, malah hendak memerontak dan hendak mengubah nasib yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, harap Pangcu cepat memberi tahu di mana kami dapat menemukan kembali anak dan mantu Pangcu. Wajah Ketua Pek Simpang berubah merah dan para muridnya sudah siap siaga. Mereka semua memandang pada lima orang pendeta lama itu dengan sinar metu, tajam. Mereka tahu bahwa Ketua Mereka sudah marah terhadap bekas kawan-kawan baik itu. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tak akan memberitahukan kepada siapapun juga jawab pekibu. Siancai. Berarti Pek Pangcu hendak menentang kami bentak seorang di antara para pendeta lama itu. Terserah penilaian Gowisuhu, akan tetapi kami tentu akan melawan mati-matian kalau kebebasan pribadi keluarga kami ditekan. Bagus, agaknya Pek Simpang memang sudah siap untuk memberontak terhadap kami. Pek Pangcu, kini terpaksa kami harus menangkapmu dan menghadapkan Pangcu kepada pimpinan kami. Namun belum juga lima orang pendeta lama itu bergerak melaksanakan ancamannya, para anak buah Pek Simpang telah bergerak mengurung dan menyerang mereka. Karena pertentangan itu hanya bersifat pertentangan pendapat dan didasari panasnya perasaan, bukan merupakan permusuhan, maka para murid Pek Simpang itu tidak ada yang berani menggunakan senjata. Mereka menyerang dengan kepalan tangan dan tendangan kaki. Omi Tohut, kalian mencari penyakit saja kata para pendeta lama itu dan mereka pun bergerak berpencaran. Gerakan mereka kuat sekali, ada pun jubah mereka yang berwarna kuning dan sangat lebar itu berkibar-kibar ketika mereka bergerak menyambut serangan para murid Pek Simpang. Tapi agaknya para anggota rendahan itu sama sekali bukan tandingan yang setimpal dari para pendeta lama itu. Begitu bentroh, lima orang murid Pek Simpang terbanting roboh. Hal ini mengejutkan para murid kepala Pek Simpang. Biarpun hanya anggota rendahan, namun para murid itu rata-rata sudah memiliki ilmu silat yang cukup tangguh, tidak mudah dirobohkan demikian saja. Akan tetapi, serangan mereka terhadap lima orang pendeta itu ternyata dalam sekali gebrakan saja membuat mereka sendiri terbanting keras dan tidak mampu melanjutkan perkelahian. Karena maklum bahwa para pendeta lama ini lihai sekali, serempak sepuluh orang murid kepala Pek Simpang menerjang maju. Mereka disambut dengan tenang oleh lima orang pendeta itu dan sesudah berkelahi sebanyak sepuluh jurus, kembali ada lima orang murid Pek Simpang yang roboh. Para pendeta yang suka mencampuri urusan keluarga orang bentak Pek Ibu marah dan dia pun menerjang maju. Terjangan Pek Ibu disambut oleh seorang pendeta lama yang melompat ke depan dan menangkis serangan ketua Pek Simpang itu. Duk, dua tenaga raksasa melalui saluran kedua lengan itu bertumbuk di udara dan akibatnya, Pek Ibu tertahan langkahnya, akan tetapi pendeta lama itu pun terdorong mundur dua langkah. Hal ini membuktikan bahwa tenaga ketua Pek Simpang masih lebih besar daripada lawannya. Omi Tohut, Pangcu sungguh kuat sekali pendeta lama itu berseru lantas dia pun maju dan menerjang lagi dengan dasyatnya. Pek Ibu mengelak dan balas menyerang dari samping yang juga berhasil ditangkis oleh lawannya. Akan tetapi, begitu Pek Ibu mainkan ilmu silat Pek Simpang, ilmu silat hati putih, yang merupakan ilmu keturunan dari keluarga Pek, dan menjadi dasar dari ilmu-ilmu silat yang dilatih oleh para anggota Pek Simpang, pendeta itu segera terdesak hebat dan selalu main tangkis dan mundur. Dasar ilmu ini adalah dari ilmu silat Siaulimpai, akan tetapi sudah disesuaikan dengan ilmu-ilmu silat lain yang digabung dan menjadi semacam ilmu silat khas dari keluarga Pek. Melihat ini, dua orang pendeta lama lainnya menerjang maju dan membantu kawannya. Kini Pek Ibu dikeroyok tiga orang pendeta yang sangat liat dan perkelahian itu menjadi berimbang, bahkan keadaannya berbalik karena ketua Pek Simpang itu sekarang mulai terdesak. Adapun dua orang pendeta lama yang lain, kini menghajar semua murid Pek Simpang yang berani melawan. Puluhan orang murid Pek Simpang sudah roboh terkena pukulan atau tendangan dan yang lain-lain mengeroyok dari kejauhan karena mulai merasa gentar menghadapi para pendeta lama yang lihai itu. Keadaan pihak Pek Simpang sungguh gawat. Ketuanya sendiri sudah terdesak terus dan sebentar lagi tentu akan roboh oleh tiga orang lawannya yang terlampau kuat baginya itu. Dan para anak muridnya juga sudah banyak yang roboh. Tiba-tiba saja terdengar bentakan halus, Omitohut. Tidak pantas sekali antara sahabat sendiri menggunakan kekerasan seperti ini. Dan semua orang merasa betapa ada angin keras bertiup lalu nampak bayangan merah kuning yang melayang turun dari atas seperti seekor burung Garuda Raksasa. Lima orang pendeta lama itu merasa seperti terdorong oleh kekuatan yang dasyat luar biasa, yang membuat mereka berlima terpaksa mundur, dan pihak Pek Simpang juga terhuyung oleh kekuatan angin besar yang menarik mereka. Ketika semua orang memandang, ternyata di sana sudah berdiri seorang kakek bertubuh tinggi besar seperti Raksasa, berkepala gundul dan jubahnya yang lebar itu berkotak-kotak warna merah kuning, di tangan kirinya memegang seuntai tas deh. Begitu melihat pendeta lama tinggi besar dan berwajah lembut ini, lima orang pendeta lama yang tadi berkelahi, terbelalak kaget dan cepat-cepat mereka itu menjura dengan sikap hormat. Mohon kakek guru sudi memaafkan, terocu sekalian berkelahi bukan karena terdorong nafsu ingin menggunakan kekerasan, melainkan karena berselisih pendapat dengan pihak Pek Simpang. Terocu diutus oleh pimpinan dalai lama dilasa untuk mencari kembali ayah dan ibu calon sintong yang sudah melarikan diri dengan diam-diam, demikianlah seorang di antara mereka melapor. Tentu saja mereka itu terkejut dan takut karena pendeta lama raksasa ini masih terhitung kakek guru mereka. Para pimpinan dilasa masih terhitung murid-murid keponakannya dan pendeta ini adalah sitian lama, seorang di antara paksian, delapan dewa. Karena selama puluhan tahun pendeta ini tak pernah keluar dan sama sekali tidak dikenal orang luar, maka pak ibu sendiri pun tidak mengenalnya. Akan tetapi, melihat betapa huasyo lama yang amat sakti itu disebut guru oleh pendeta lama yang amat lihai itu, dia tahu bahwa pendeta lama ini tentu memiliki kedudukan tinggi dan juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Maka dia pun cepat memberi hormat. Harap lo suhu sudi mengampuni kami. Sejak ayah kami mendirikan pesimpang, kami selalu menjadi sahabat-sahabat baik dari para pendeta lama dilasa dan kami pun tak pernah melakukan pelanggaran. Akan tetapi kali ini para pendeta lama hendak menekan kami dalam urusan keluarga kami. Anak kami Pekong dan istrinya yang mengandung tua sedang pergi untuk berkunjung kepada keluarga mereka di kampung halaman karena istrinya ingin melahirkan di antara keluarganya di timur sana. Akan tetapi, para lo suhu dilasa menghendaki agar mereka itu kembali dan bahkan hendak memaksa mereka kembali. Bukankah itu berarti bahwa para pendeta lama dilasa hendak memperkosa hak kebebasan keluarga kami? Mohon pertimbangan lo suhu yang seadil-adilnya. Si Tian lama tersenyum lebar dan mengangguk-angguk. Pek Pangcu, Pin Cheng kira tak perlu Pin Cheng jelaskan lagi bahwa setiap orang manusia yang hidup di dunia ramai tidak akan dapat terbebas daripada peraturan-peraturan yang diadakan oleh para penguasa setempat. Sudah menjadi peraturan dan kebiasaan di Tibet mengenai pemilihan Sintong, anak ajaib yang sudah ditentukan untuk kelak menjadi dalai lama. Dan kebetulan sekali yang terpilih adalah calon cucu Pangcu. Karena keluarga Pek bertempat tinggal di daerah Tibet, tentu saja Pangcu juga tidak terbebas daripada peraturan itu. Nah, tentu saja para pimpinan lama tidak dapat dianggap sewenang-wenang jika mereka itu ingin melindungi mantu Pangcu yang akan melahirkan Sintong, karena itu merupakan hak dan kewajiban mereka. Jika Pangcu menentang, berarti Pangcu menentang peraturan dan kepercayaan serta kebiasaan yang sudah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu. Pek ibu dapat mengerti akan pendapat pendekta lama yang tua ini dan dia pun tidak dapat membantah. Diam-diam dia mencari akal dan dia pun tahu bahwa ayahnya sudah mengatur rencana jangka panjang untuk menyelamatkan cucunya. Pendapat lo suhu memang tepat dan benar, dapat kami mengerti. Akan tetapi, anak dan mantu kami itu tak bermaksud melarikan diri, melainkan ingin melahirkan anak mereka di lingkungan keluarga di timur. Kami memang belum percaya benar bahwa mantuku akan melahirkan seorang Sintong yang memiliki tanda merah pada punggungnya. Bagaimana kalau kelak dia melahirkan anak yang tidak mempunyai tanda itu? Tidak mungkin kata seorang di antara lima pendeta lama itu penuh semangat. Biasanya, perhitungan dan ramalan para pimpinan lama tidak akan keliru, pangcu. Akan tetapi kalau anak itu benar-benar terlahir tanpa tanda itu, berarti ada kekeliruan di dalam perhitungan itu dan tentu saja anak itu bukan Sintong. Bagus, kalau begitu kami berjanji. Apabila anak itu nanti terlahir dengan tanda merah di punggungnya, maka kami akan mengantarkannya kelasa. Akan tetapi kalau tidak ada tandanya, kami minta agar cucuku itu dibebaskan. Biar kami yang menyaksikan apakah dia terlahir dengan tanda itu atau tidak. Kami harus mengetahui di mana mantumu itu supaya kami dapat mengamatinya dan melindunginya, seorang pendeta lama berkeras. Kalau begitu, biarpun kami semua dibunuh, kami tidak akan mau memberitahu di mana adanya anak dan mantuku pengkibu berkeras. Kedua pihak sudah saling glotot lagi dan tentu akan terjadi perkelahian kelanjutan yang lebih mati-matian. Akan tetapi Sintian lama mengangkat tangan ke atas, maka semua orang pun terdiam. Memang kepada pendeta lama raksasa inilah kedua pihak agaknya minta pertimbangan dan keputusan. Omi Tohut, kekerasan tidak akan pernah dapat menciptakan perdamaian. Kalau urusan Sintong dicemari oleh kekerasan, perkelahian, apalagi sampai bunuh-membunuh, maka kesucian yang diciptakan dengan lahirnya seorang Sintong akan ternoda. Ada peraturan di Lhasa bahwa pimpinan lama mempunyai hak untuk menentukan segala sesuatu yang berkenaan dengan penduduk di Tibet. Bila seorang Sintong akan terlahir di dalam wilayah Tibet, maka para pimpinan lama boleh mengambil tindakan apa saja untuk mengambil anak itu. Akan tetapi kalau kebetulan Sintong dilahirkan di luar wilayah Tibet, ini adalah suatu hal yang sering pula terjadi, maka para lama tidak berhak memaksa keluarga yang bersangkutan karena mereka bukan warga negaranya, meskipun tentu saja mereka juga akan berusaha sebisa-bisanya untuk menarik Sintong ke dalam biara. Nah, Pek Pangcu, kalau keluargamu dan seluruh anggota Pek Simpang tidak menjadi penghuni di Tibet lagi, maka tentu saja para pimpinan lama dilahirkan memaksamu. Dengan kepindahan kalian dari sini, berarti kalian tidak harus tunduk terhadap peraturan, dan semua pertikaian mengenai anak itu akan habis sampai di sini saja. Andai kata yang mengeluarkan pendapat ini bukan si Tian Lama, seorang yang amat dihormati oleh para pendeta lama, mungkin sekali bisa menimbulkan kemarahan di pihak para pendeta karena nadanya seperti melindungi dan menasehati keluarga Pek dan anak buahnya. Sebaliknya, mungkin saja pihak Pek Simpang akan merasa terhina atau seolah diusir. Akan tetapi para pendeta lama itu diam saja dan hanya memandang kepada Pek Ibu dan anak buahnya. Pek Ibu bukanlah seorang yang berpikiran pendek atau keras kepala. Dia pun maklum bahwa dengan adanya urusan cucunya itu, kalau dia sekeluarga dan Pek Simpang tidak pergi dari Namco, tentu selalu akan dimusuhi oleh para pendeta lama. Hal ini sama saja dengan dimusuhi oleh penguasa setempat sehingga tentu saja kehidupan mereka menjadi tidak aman lagi. Demikianlah, tanpa banyak membantah lagi Pek Ibu kemudian membawa keluarga dan anggota perkumpulannya untuk boyongan dan pergi meninggalkan kota Namco, menuju ke timur. Memang ada beberapa orang murid yang tidak ikut karena mereka lebih suka tetap tinggal di Namco bersama keluarga mereka. Karena kini Pek Simpang sudah tidak berada lagi di Namco dan para murid itu tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan pertikaian yang disebabkan oleh Sintong, maka murid-murid yang masih tinggal di Namco itu tidak merasa khawatir akan mengalami gangguan. Dan di tengah perjalanan, di luar batas negeri Tibet, rombongan keluarga Pek ini bertemu dengan Pek Kong dan istrinya. Tentu saja pertemuan itu mengembirakan akan tetapi juga menyedihkan dan mengharukan. Masing-masing menceritakan pengalaman mereka. Saat mendengar bahwa secara rahasia cucunya telah dibawa pergi oleh ayahnya sendiri, Pek Ibu merasa amat lega. Dia pun merasa ngeri mendengar akan peristiwa maut yang menewaskan pengasuh, Nikou dan seorang anak kecil yang ditutarkan. Kongji, anak Kong, kata Pek Ibu. Kita tidak boleh melupakan anak laki-laki yang diculik penjahat itu. Betapapun juga, anak itu telah menyelamatkan cucuku dan sungguh kasihan dia, masih begitu kecil sudah kehilangan ibunya dan tak pernah dipedulikan ayah kandungnya, dan kini berpindah tangan lagi diculik penjahat. Kelak engkau harus mencari anak itu dan menyelamatkannya. Pek Kong mengangguk. Kong Kong sudah meninggalkan sebuah benda perhiasan yang menurut Kong Kong adalah milik ayah kandung anak itu yang mempunyai nama keturunan Teng. Dia lalu menceritakan apa yang didengarnya dari kakek Pek Hun. Kemudian rombongan itu melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kong Goan, sebuah kota besar di Provinsi Secuhan dari mana keluarga Pek berasal. Anak laki-laki yang dilahirkan oleh istri Pek Kong dan kemudian dibawa pergi oleh kakek buyutnya itu diberi nama Pek Hun Siong, sebuah nama yang dipilih oleh Pek Kong serta istrinya untuk putera mereka. Dapat dibayangkan betapa sukarnya bagi seorang kakek tua seperti Pek Hun, harus membawa seorang bayi yang baru berusia beberapa hari dan melakukan perjalanan yang jauh dan sukar. Akan tetapi kakek Pek Hun adalah seorang kakek yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga dia adalah seorang ahli pengobatan sehingga dia bisa merawat anak itu di sepanjang perjalanan, tidak malu-malu atau segan-segan untuk meminta tolong kepada ibu-ibu yang masih menyusui untuk membantu sedikit air susu untuk bayi Han Siong, di setiap dusun yang dilaluinya. Dengan demikian, akhirnya dia dapat membawa bayi itu ke Pegunungan Kun Iun dengan selamat. Mula-mula dia tinggal di sebuah dusun pada kaki Pegunungan Kun Iun sambil membayar seorang ibu muda untuk menyusui Han Siong. Setengah tahun kemudian, dia membawa anak itu naik ke tempat pertapaannya yang tersembunyi, kemudian merawat sendiri anak itu dengan susu minatang keledai. Sejak bayi anak itu dia suruh oleh kakek Pegunungan Kun, sesudah anak itu berusia 4 tahun, dia mulai membimbingnya untuk berlatih langkah-langkah dasar ilmu silat, mengembleng tubuh anak itu dengan ramuan obat-obatan untuk menguatkannya, juga dia mengajarkan ilmu membaca dan menulis setelah anak itu berusia 5 tahun, akan tetapi kakek itu mulai merasa kasihan kepada cucu buyutnya. Sangat tidak baik jika anak itu dibiarkan tumbuh dewasa di tempat terpencil itu. Han Siong kurang sekali bergaul dengan anak lain. Hanya sebulan sekali dia mengajak anak itu untuk turun dari puncak, mengunjungi dusun-dusun di lereng puncak dan berjumpa dengan manusia-manusia lain. Dia khawatir kalau-kalau kekurangan pergaulan ini akan membuat anak itu kelak menjadi manusia canggung, pemalu dan mempunyai kelainan-kelainan jiwa. Lagi pula dia sendiri telah menjadi semakin tua untuk dapat terus-menerus melindungi diri anak itu. Bagaimana kalau sewaktu-waktu muncul pendekta-pendekta lama yang liai dan merampas anak itu dari tangannya? Belum tentu dia akan mampu mempertahankan dan melindungi anak itu. Maka dia mulai mencari akal bagaimana untuk bertindak agar cucu buyutnya itu terbebas daripada ancaman bahaya dari Tibet. Akhirnya kakek Pek Hun mengambil keputusan untuk membawa saja cucu buyutnya itu ke kuil Siong Lensi dan menjadikan anak itu seorang calon Hwasyu. Dengan demikian, akan selamatlah Han Siong. Pada suatu hari, ketika Han Siong sudah berusia 7 tahun, kakek Pek Hun membawa cucu buyut itu turun dari pegunungan Kuniun. Bukan main dirang rasa hati Han Siong pada saat kakeknya menyatakan bahwa dia akan dibawa ke timur untuk belajar ilmu di dalam kuil Siong Lensi. Kakek buyutnya ini sudah sering bercerita mengenai kuil Siong Lensi di mana tinggal banyak Hwasyu yang suci dan juga sakti, memiliki ilmu yang luar biasa tingginya. Bukan hanya karena akan mempelajari ilmu silat saja yang mengembirakan hati Han Siong, tapi terutama sekali karena dia akan meninggalkan puncak yang amat dingin dan amat sunyi itu. Dia butuh pergaulan dengan manusia lain. Dan dia dapat membayangkan bahwa hidup di dalam biara Siong Lensi berarti akan hidup bersama banyak orang lain, yaitu para Hwasyu yang menjadi penghuni biara. Alangkah akan senangnya. Kakek Pek Hun sendiri adalah seorang murid Siong Lensi, karena itu kunjungannya ke kuil Siong Lensi yang terletak di luar kota Yeunan di Provinsi Ching Hai, diterima baik oleh ketua kuil itu bersama para Hwasyu pimpinan lainnya, setelah Pek Hun memperkenalkan dirinya. Kuil itu cukup besar dan terletak di sebuah tempat yang indah, di pinggir sungai Cinsa yang mengalir ke selatan, di antara pegunungan Heng Chwonsan. Biarpun terletak di tepi sungai besar dan di daerah pegunungan yang sunyi dan nyaman, akan tetapi kuil itu tidak terlalu terpencil. Kota Yeusu tidak begitu jauh dari kuil itu, hanya beberapa li jauhnya. Dalam perjalanan satu jam maka orang akan sampai ke kota itu. Dan kuil itu pun banyak dikunjungi para penduduk kota Yeusu dan dusun di sekitarnya untuk bersembahyang. Ketua kuil itu berjuluk Cenggok Hwasyu. Setelah bercakap-cakap, maka taulah mereka bahwa antara Cenggok Hwasyu dan kakek Pek Hun masih ada hubungan seperguruan, dan kakek Pek Hun memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi dari ketua kuil itu yang segera menyebut Susyok, Paman Guru, kepada Pek Hun. Sungguh menyenangkan kenyataan ini, kata Pek Hun. Anak ini adalah cucu buyutku, berarti juga cucumu sendiri. Namanya Pek Hun Siong. Karena semenjak kecil dia turut aku, dan aku merasa sudah terlampau tua untuk mendidiknya, juga dia harus memperluas pergaulannya, maka aku mohon dengan sangat dapatlah dia diterima di kuil ini sebagai murid dan calon Hwasyu. Mendengar permintaan yang dianggap agak aneh ini, Cenggok Hwasyu lalu mengerutkan alisnya. Omi Tohut, Susyok tentu maklum bahwa Siaw Lim si selalu membuka tangan untuk menolong siapa saja, apalagi terhadap Pek Susyok yang juga masih seorang murid Siaw Lim Pai. Berarti kita adalah sekeluarga sendiri. Akan tetapi Pek Susyok tentu maklum pula bahwa Siaw Lim Pai memiliki peraturan yang sangat ketat dan keras. Tidak mungkin menerima murid begitu saja, harus diketahui mengapa anak ini dimasukkan ke biara kami untuk menjadi murid, dan bagaimana pula pendapat ayah dan ibu anak ini. Maaf, hal ini bukan berarti kami tidak percaya kepada Pek Susyok, melainkan karena aneh sekali kalau Susyok mengajak cucu buyut Susyok ke sini. Bukankah kalau Susyok merasa sudah terlalu tua untuk mendidiknya, masih ada kakeknya dan ayahnya. Kakek Pek Hun mengangguk-angguk, maklum akan isi hati ketua Siaw Lim si itu. Dia menoleh kepada Han Siong. Han Siong, engkau keluar dan bermain-mainlah di kebun itu, biarkan aku bicara dengan suhu ini. Baik, aku memang ingin sekali bermain-main di kebun yang penuh bunga indah itu kata Han Siong yang menjadi girang sekali. Tadi dia merasa canggung dan tidak betah harus duduk bersama kakeknya di ruangan itu mendengarkan percakapan yang tak begitu dimengerti olehnya dan dia sudah ingin sekali memasuki kebun indah yang nampak dari jendela ruangan itu. Sesudah Han Siong keluar meninggalkan ruangan itu dan dari jendela nampak anak itu berjalan-jalan di antara rumpun bunga-bunga, kakek Pek Hun kemudian menarik napas panjang dan berkata, Sesungguhnya keluarga kami memang sengaja hendak menyembunyikan anak itu dari pengejaran para pendekta lama di Tibet. Omi Tohut Cengok Hwesyo membelalakan kedua matanya. Ada urusan apakah maka para saudara pendekta lama di Tibet mengejarnya? Sejak dari dalam kandungan Han Siong ini telah diramalkan menjadi calon dalai lama. Sintong, Omi Tohut Cengok Hwesyo menyembah dengan kedua tangan di depan dadanya. Ini rahasia di antara kita saja, Cengok Hwesyo, kata pula kakek Pek Hun. Rahasia ini jangan dibocorkan. Bukan hanya para pendekta lama yang mencarinya, akan tetapi juga tokoh-tokoh di dunia Kang Ong. Ada banyak tokoh kaum sesat yang dengan mati-matian mencari Han Siong, mungkin untuk dijadikan murid atau semacam jimat atau juga hendak diserahkan kepada para pendekta lama dengan mengharapkan pahala. Kami sekeluarga menentang keras. Kami tidak percaya dengan segala ketahilan para pendekta lama dan kami tidak ingin anak itu dijadikan patung hidup seperti kehidupan dalai lama. Karena itu sejak bayi dia sudah ku bawa pergi dan ku sembunyikan. Sekarang aku harap kuil ini suka menerimanya sebagai murid dan calon Hwesyo. Biarlah dia menjadi Hwesyo yang baik saja untuk mengabdi kepada agama dan rakyat daripada harus menjadi dalai lama di Tibet. Siancai, Siancai, Siancai. Pendapat susok memang tepat sekali. Dan Pim Cheng merasa gembira sekali untuk mendidik serta membimbing Pek Han Siong, semoga Seng Buddha akan memberi petunjuk kepada Pim Cheng. Rahasia ini perlu disimpan rapat-rapat, karena kalau hal itu sampai tersiar keluar kuil, tentu akan mendatangkan bahaya, baik bagi Siao Lim Pai dan terutama sekali bagi Han Siong sendiri. Ada tanda merah di punggung anak itu yang dijadikan pegangan oleh para pendekta lama dan antek-anteknya. Tanda merah itu harus disembunyikan pula. Omi Tohut, kalau begitu, anak itu memang luar biasa sekali. Semenjak lahir sudah diberi tanda, benar-benar seorang Sintong, anak ajaib, kata Cenggok Hwesyo. Akah, semua itu omong kosong dan tahil belaka, celaka kekpek hun. Setiap anak sama saja, merupakan kitab bersih dan kosong. Baik buruknya kitab itu kelak ditentukan oleh para pengisinya, yaitu para pendidiknya. Sebab itulah maka hatiku akan merasa lega sekali kalau dia dapat diterima sebagai murid di sini. Pim Cheng merasa terhormat sekali untuk mendidiknya, Pek Susiok. Pek Ahun lalu memanggil Han Siong. Ketika dia menjenguk dari jendela, dilihatnya Han Siong sedang bercakap-cakap dengan empat orang anak lain, anak-anak yang kepalanya gundul, calon-calon Hwesyo yang menjadi murid dan juga pembantu-pembantu pekerja di kudil itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.